Air tanah yang digunakan puluhan warga di lingkungan 2 dan lingkungan 9, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, diduga tercemar bahan bakar minyak sejak satu bulan yang lalu. Awalnya seorang warga menemukan air di rumahnya mendadak berubah menjadi keruh. Berselang beberapa hari kemudian, kejadian yang sama terjadi kepada warga lainnya. Warga kemudian melapor ke pihak Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Ketugas yang turun ke lokasi menemukan air yang tercemar minyak, bahkan air menyala saat dibakar oleh warga. Akibat air yang tercemar, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga menduga air bawah tanah mereka tercemar, diduga berasal dari sebuah SPBU yang mengalami kebocoran yang keberadaannya tidak jauh dari pemukiman mereka. Kami laporkanlah kepada kelurahan. Jadi pihak kelurahan melaporkan kepada Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Mereka pun turun. Air itu bisa dibakar nyala. Setelah itu, tindak lanjut daripada kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup mengundang masyarakat lah rapat untuk mengadakan penyelesaian masalah antara pihak SPBU dengan masyarakat. Sementara itu pihak SPBU yang coba dikonfirmasi belum bersedia memberikan tanggapan. Warga berharap pihak pemerintah Kabupaten dapat membantu menyelesaikan masalah mereka yang tak kunjung mendapat solusi. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!